Intro You're welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato Intro Pertempuran akhir Onigashima sudah di depan mata Di chapter 974, trio monster dari generasi terburuk sudah siap untuk bertempur di lautan Yaitu Luffy, Kid, dan Lau Sementara pasukan aliansi yang lain telah berkumpul di pelabuhan Habu Dengan skenario ini, kami rasa setelah berhasil memukul mundur kapal-kapal Kaido yang ada di pelabuhan Tokagi Seluruh pasukan aliansi akan langsung bergerak ke Onigashima Tapi sebenarnya apa yang terjadi di balik layar Sehingga ketiga bajak laut itu bisa berkumpul Dan juga mengapa konsentrasi pasukan aliansi jadi ada di pelabuhan Habu Mari kita bongkar semuanya pada video ini Semuanya berawal di chapter 959 Saat Orochi menghancurkan jembatan-jembatan yang menghubungkan berbagai wilayah di Wano Dimulai dari jembatan besar yang menghubungkan wilayah Kibi dan Udon Lalu kemudian jembatan yang menghubungkan Ringo dengan Hakumai Selanjutnya ada juga jembatan yang menghubungkan Hakumai dengan Udon Dan yang terakhir adalah jembatan yang menghubungkan Kuri dengan Udon Setelah melakukan hal itu, Orochi merasa berhasil memblokir jalur untuk menuju ke pelabuhan Tokage Karena menurut informasi yang dia dapatkan, tempat pertemuan pasukan aliansi akan terpusat di pelabuhan Tokage Tapi ternyata masih ada satu jalur yang terbuka, yaitu jalur dari Ibu Kota Bunga Iya, semua wilayah Wano ternyata masih terhubung dengan Ibu Kota Bunga Dan dari Ibu Kota Bunga bisa berlanjut ke pelabuhan Tokage atau ke pelabuhan Habu Dengan melihat situasi ini, kami rasa pasukan aliansi tak punya pilihan lain selain menuju ke Ibu Kota Bunga Iya, hal pertama yang terjadi di balik layar adalah pergerakan seluruh pasukan aliansi yang tersebar di berbagai wilayah menuju ke Ibu Kota Bunga Iya, tentu saja mereka bergerak dengan cermat dan tidak mencolok agar bisa lewat dengan tenang hingga sampai ke pelabuhan Tokage Lalu, hal kedua yang terjadi di balik layar adalah komando terpusat yang dilakukan oleh Kiyoshiro Ketika Orochi dan para anak buahnya pergi ke Onigashima, Ibu Kota Bunga sepenuhnya dipercayakan kepada Kiyoshiro Yang tidak lain sebenarnya adalah Denjiro Kami rasa saat itulah Kiyoshiro bisa mulai mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya kepada pasukan aliansi Yang sedang berkumpul di Ibu Kota Bunga atau sekedar numpang lewat Lalu mungkin ada yang bertanya, mengapa Kiyoshiro bisa tahu jika pasukan aliansi akan numpang lewat ke Ibu Kota Bunga Menurut kami, karena tindakan Orochi untuk menghancurkan jembatan-jembatan itu adalah saran dari Kiyoshiro Iya, sosok Kiyoshiro sangat dipercaya oleh Orochi Dan besar kemungkinan ketika Kiyoshiro menyampaikan saran akan mudah untuk disetujui Jadi kami rasa sampai disini rencana Kiyoshiro masih berjalan dengan baik Dengan dua indikator utama Yang pertama, diberi kepercayaan untuk memimpin Ibu Kota Bunga Dan yang kedua, pasukan aliansi berhasil diakumpulkan di Ibu Kota Bunga Lalu selanjutnya, hal yang terjadi di balik layar yang ketiga Tentu saja adalah membebaskan seluruh tahanan yang ada di penjara Rasetsu Yang memang mereka itu adalah anggota pasukan aliansi yang siap untuk bertempur Setelah semuanya bebas, kami rasa dimulailah rapat paripurna Yang membahas tentang rencana penyerangan ke Onigashima Serta dilakukan pembagian senjata bagi yang belum memilikinya Di sini dapat kita lihat jika para tahanan di penjara Rasetsu tak memiliki senjata Tapi ketika seluruh pasukan aliansi yang berasal dari berbagai daerah berkumpul Maka bisa dilakukan distribusi senjata Karena pasukan aliansi yang berasal dari Ringo memiliki banyak senjata Yang berasal dari koleksinya Gyukimaru Lalu selain dari Ringo, ada juga pasukan senjata yang berasal dari Udon Karena di Udon memang ada sebuah pabrik senjata Jadi sampai di sini seluruh pasukan aliansi sudah bisa berkumpul dalam satu komando Dan mereka juga sudah memiliki persenjataan yang memadai Lalu kemudian yang menjadi PR adalah bagaimana cara mereka untuk bisa sampai ke Onigashima Karena semua kapal-kapal yang dipersiapkan oleh Franky sudah dihancurkan Kami rasa untuk masalah ini Kyushiro juga punya solusinya Iya, hal yang terjadi di balik layar selanjutnya adalah Pasukan aliansi akan menggunakan kapal-kapal perang milik Orochi Yang ada di Ibu Kota Bunga Menurut kami, walaupun seluruh pasukan Orochi telah berangkat ke Onigashima Tapi masih ada beberapa kapal cadangan yang bisa dipakai Dan dengan sudah dikuasainya Ibu Kota Bunga Maka penggunaan kapal-kapal itu menjadi sangat mudah untuk dilakukan Selain bisa mengangkut pasukan aliansi ke Onigashima Penggunaan kapal-kapal resmi milik pemerintah Wano tak akan mengundang kecurigaan dari pihak Kaido Yang mungkin akan melakukan penjagaan di pesisir Onigashima Lalu setelah semuanya siap, mereka pun bergerak ke Onigashima Namun tidak melewati pelabuhan Tokage Tapi melalui pelabuhan Habu Tentu hal itu dilakukan atas perintah Gyoshiro Yang sudah melakukan perencanaan dengan baik Lalu di pelabuhan Habu Kami rasa rombongan pasukan aliansi bertemu dengan bajak laut Kapten Kit Yang memang sudah berencana untuk menyerang Kaido Iya, setelah bebas dari Udon Kami rasa Kit berencana untuk membalas dendam kepada Kaido Dugaan tentang bertemunya pasukan aliansi dengan bajak laut Kit Dapat kita lihat di chapter 974 Yang mana saat itu Kit mengatakan bahwa ada banyak samurai dan kapal-kapal di pelabuhan seberang Mereka mengganggu ku, tapi aku agak ragu untuk menenggelamkan mereka Menurut kami disini juga telah terjadi hal dibalik layar Yang mengisahkan pertemuan bajak laut Kit dengan pasukan aliansi Dan kemungkinan besar saat itu bajak laut Kit diminta untuk bergabung dengan pasukan aliansi Karena tujuan mereka sama, yaitu untuk mengalahkan Kaido Dan kami rasa Kit menyetujuinya Karena tentu secara logika jika sendirian bajak laut Kit tak akan berdaya untuk melawan Kaido Lalu selanjutnya hal terakhir yang terjadi di balik layar adalah penugasan tiga bajak laut untuk menyelamatkan Kinemon dan rekan-rekannya Iya, kami rasa penugasan para bajak laut untuk menyelamatkan para pelayan Oden dan juga menghalau kapal-kapal Kaido Masih dalam rangkaian rencana cerdik yang dipikirkan oleh Kyushiro Dan menurut kami tujuannya adalah untuk memberikan anggapan kepada musuh Bahwa tindakan Orochi untuk menghancurkan kapal-kapal di pelabuhan Itachi telah berhasil Sehingga para samurai tak punya kapal lagi untuk bergerak ke Onigashima Dan selain itu juga untuk tetap menyembunyikan para samurai di dalam kapal-kapal milik Orochi Kemudian situasi pun akan nyambung dengan hal yang terjadi di chapter 974 Dimana tiga kapten bajak laut itu melakukan penyerangan Sedangkan para pasukan aliansi masih menunggu Kinemon dan rekan-rekannya untuk berangkat bersama dari pelabuhan Habu Lalu selanjutnya kami rasa lau akan membawa para pelayan Oden itu ke pelabuhan Habu menggunakan kapal selamnya Sedangkan bajak laut Kit dan bajak laut Topi Jerami akan bergerak ke Onigashima melalui pelabuhan Tokage Tentu saja setelah mereka berhasil menenggelamkan kapal-kapal besar yang ada di depannya Iya, sebagian besar keadaan yang menguntungkan ini berasal dari keberhasilan Denjiro dalam menjadi mata-mata di kubu Orochi Lalu kami rasa mungkin saja Orochi yang sudah tertipu mengungkapkan bahwa ada salah satu mata-mata di antara pelayan Oden kepada Kyushiro Jadi karena hal itulah kami rasa Kyushiro bisa menyusun sebuah skenario yang sangat epik Yang di mata Orochi terlihat sangat menguntungkan tetapi sebenarnya sangat merugikan Lalu mungkin ada yang penasaran dengan nasib Momonosuke yang saat ini disandra oleh Kanjuro Di sini kami punya dua kemungkinan Yaitu pertama Momonosuke tak akan bisa diselamatkan Karena saat itu ketika Luffy Kit dan Lau bertarung mungkin saja Kanjuro sudah membawa Momonosuke pergi Atau ada juga kemungkinan kedua bahwa Momonosuke bisa diselamatkan saat itu Namun Kanjuro tetap bisa melarikan diri Lalu menurut kami Kanjuro akan bisa dihabisi setelah pertempuran Onigashima berlangsung Dan yang akan menghabisinya adalah Kinemon Karena sudah ada clue di chapter 974 Dimana Kinemon telah menyerang Kanjuro Namun saat itu yang diserang Kinemon hanyalah hasil gambarnya saja Jadi kami rasa barulah di pertempuran Onigashima nanti Kinemon akan benar-benar menebas tubuh asli Kanjuro Oke cukup sekian video kali ini Semoga ada pamat sekalian menyukainya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Yo!